Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube channel saya Dan kali ini videonya akan membahas tentang Bagaimana sih kita menyisipkan atau menambahkan logo Pada Open Journal System atau OJS untuk pengelola jurnal Misalnya contohnya seperti ini teman-teman Jadi ada logo Google Index, Cooler Kemudian ada logo Mendeley yang saya tampilkan di OJS Journal Explorer yang saya kelola Kemudian ada macam-macam, ada template dan seterusnya Dan bagaimana cara memasukkan logonya Nanti saya ajarkan untuk menyisipkannya Serta saya akan juga menyisipkan source code atau kode-kodenya di deskripsi video Tapi sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk men-subscribe Youtube channel saya Men-share, like, dan komen Dan jangan lupa juga untuk mem-follow Instagram saya di Okay, terima kasih Oke, teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di awal tadi Kita mau buat logo Logo-logo yang seperti ini Ada indeks Google Schooler Crossref, Garuda Kalau ini tampil gambarnya Nah, seperti ini Tampil gambarnya Kemudian kalau kita klik Dia akan diarahkan ke link yang kita sudah kirimkan gitu Atau kita sisipkan Nah, kalau misalnya Garuda Dia akan masuk ke Garuda Kalau Google Schooler Dia akan masuk ke Google Schooler Gitu ya Nah, ini sangat penting bagi pengawal jurnal Untuk membantu teman-teman mengedit Mendesain jurnal di OJS-nya Semakin rapi Semakin senang orang untuk berkunjung ke jurnal teman-teman semua Nah, caranya untuk menambahkan logo-logo seperti ini Mungkin saya kasih contoh satu case saja Nanti teman-teman bisa memasukkan semua source code-nya Jadi, nanti akan ada source code HTML Teman-teman yang bakalan saya sisipkan di deskripsi video Nanti teman-teman tinggal ganti saja link yang saya suruh ganti Jadi, kalau misalnya nggak mau diganti juga nggak apa-apa Oke, kita langsung masuk saja ke login-nya OJS-nya Pastikan masukkan dengan akun manager Gitu ya Jurnal manager Kemudian selanjutnya kita masukkan password-nya Klik login Pastikan sudah berada di akun OJS Anda Dan pilih jurnal manager Oke Nah, yang pertama yang akan kita lakukan Kita harus membuat rumahnya terlebih dahulu Jadi, maksudnya tempat untuk meletakkan coding-nya kita harus buat rumahnya dulu Atau istilahnya adalah blog plugin-nya Nah, caranya Saya zoom sedikit Nah, ini dia Caranya Silahkan klik management page Pilih management page Kemudian pilih sistem plugin Di klik kanan saja Open link in new tab Gitu ya Tunggu beberapa saat Kemudian selanjutnya Scroll ke bawah Pilih menu generic plugin Gitu ya Kalau sudah ketemu silahkan di klik Nah, kalau yang belum pernah men-setting logo atau link di OJS Di sidebar OJS-nya Pasti di custom block manager Nanti pilihnya custom block manager Aktifkan dulu di enable Kalau sudah di enable Akan muncul menu setting Nah, silahkan klik menu setting Nah, ini kalau yang punya saya Ini sudah banyak Saya buat rumah-rumahnya Statistik pengunjung Ini punyanya yang mana ya Yang ini Rumah yang ini Kemudian main delay Cross wrap dan seterusnya Nah, saya mau masuk ke penambahan baru Jadi, kita buat rumahnya dulu Silahkan klik add block Nah, teman-teman Akan sedia tempat kosong Ini satu Saya mau buat misalnya logo Sinta 5 Gitu ya Logo Sinta misalnya Walaupun sudah ada sertifikatnya Nanti saya mau masukkan Sintanya Oke, silahkan klik save Nah, nanti kalau misalnya rumahnya banyak Teman-teman tinggal add block Save, add block, save, add block, save Nah, saya contohkan hanya satu saja Saya buat Sinta Kemudian kalau sudah di save Kembali lagi ke sistem plugin Klik di sini Oke, kemudian selanjutnya setelah generate plugin Kita ke block plugin Oke, block plugin Coba cari judul yang kita ketik tadi Kalau saya namanya Sinta Nah, ini muncul Sinta Ini adalah rumahnya si Sinta tadi Klik edit Oke, kemudian pilih Konten nanti Di dalam konten tersebut Pilih nanti HTML Itu ya, nanti kita masukkan HTML source editor Atau source code-nya Kita masukkan nanti ke dalam tempat ini Itu ya Nah, sebelum masuk ke situ Kita harus siapkan gambarnya Kita yang pertama yang harus kita siapkan adalah gambarnya Dan gambarnya harus di upload Jadi gambarnya ini Nggak bisa atau saya belum ketemu caranya untuk upload di OJS-nya Jadi saya gunakan website pihak ketiga Agar gambar ini bisa dibuka dan ditampilkan di OJS Saya menggunakan aplikasi namanya Atau websitenya namanya Image Atau IMG Box Jadi digunakan untuk memasukkan gambar Nah, teman-teman silahkan kunjungi websitenya di imgbox.com Kemudian register terlebih dahulu saja Ini sebenarnya banyak ya Kalau di Google tinggal cari aja hosting gambar gratis gitu ya Nah, kita register aja dulu di IMG Box-nya Kita buat username, email-nya Oke, kita sudah buat password-nya Kita register Oke Kita save saja Nah, ini nanti dia akan kirimkan aktifasi email-nya Kita buka email yang kita masukkan tadi Ini memang di luar konteks dari si OJS ya Tapi kita butuh ini untuk menampilkan gambar teman-teman semua Nah, ini aktifkan saja Sudah dapat email dari IMG Box Klik aja link ini Oke, sudah berhasil Berarti kita tinggal masukkan gambarnya gitu ya Nah, di sini ada menu upload Upload video nanti saya jelaskan secara khusus lah Untuk memasukkan video dan seterusnya Nah, di IMG Box Ini sudah aktif ya Kita masukkan gambar yang mau kita tampilkan di OJS ini Nah, kita cari aja di Google misalnya Sinta 5 Seperti ini Kita klik image Oke Mungkin ini ya Dan gambarnya nanti disesuaikan ya Teman-teman ukurannya Kalau bisa kecil Karena mintanya Kecil banget Nah, ini sebagai contoh aja gambarnya Ya, saya pakai ini deh boleh Karena gambarnya besar-besar Oh, yang tadi aja Ini aja Oke, yang ini saya ambil Saya save image Kemudian saya tulis Sinta Sinta 5 Oke Kemudian gambar yang sudah saya download tadi Saya upload di IMG Box Kita cari gambarnya di komputer Ketik Sinta 5 Oke Nah, kemudian Silahkan content type Pilih aja Family save content Kemudian pilih ukurannya Nah, kalau diminta Disini saya sudah masukkan codingnya Dia mintanya 175 Eh, 175 Kemudian Kita pilih yang 150 150 Pixer Eh, resize aja ya Oke Kemudian komennya Di enable saja Create new gallery Eh, nggak usah Kita langsung start upload saja Kemudian dia upload Datanya Dan muncul Source code Yang ada di Di ini Di code IMG Box nya Nah, teman-teman bisa copy saja Yang di HTML code nya Di notepad gitu ya Karena ada coding yang kita ambil Notepad Ketik aja notepad Kemudian paste Nah, yang kita ambil Yang ini aja teman-teman Sampai dengan tulisannya PNG Gitu ya Sampai ini PNG Copy Kemudian Di video ini Saya sisipkan codingnya Nah, bentuknya Microsoft Word Seperti ini teman-teman Oke Saya sudah kasih warna Yang kita copy tadi Yang dari IMG IMG Box tadi Itu masukkan ke dalam SRC nya Disini ada coding SRC Ada tanda kutip 2 Saya kecilin aja ya Biar agak rapih Teman-teman Nah, ini 12 ya font nya Jadi di SRC itu Tampilan Yang di IMG Box tadi Kita paste Nah, ini dia Harus diantara tanda Kutip dan tanda kutip Kemudian Ini title gambar ini Mau ditulis apa Kita ganti aja Sinta Nanti kalau Mendeley Buat Mendeley Kalau Curnitin Buat Curnitin Kemudian Kemudian disini Ada yang warna kuning Yang warna kuning Ini adalah Warna kuning adalah Link dari Website yang mau kita arahin Misalnya Sinta 5 nya Kita cari Sinta Misalnya ya Contoh saja teman-teman ya Saya cari jurnal saya Explore Oke Kita cari Explore Nah, ini dia Nah, ini linknya Saya masukkan ke dalam sini Nah, link ini Yang kita masukkan Sorry, disini Yang di warna kuning ya Saya paste Nah, ini saya kasih warna kuning Kuning Kemudian yang ini Saya kasih warna Merah Nah, teman-teman Ini Sudah saya kasih keterangan Kalau hijau Boleh diganti Boleh tidak Hijau ini Tulisan untuk DOJS nya nanti Teman-teman Ini kan misalnya Index by Gitu ya Index by Gitu Kalau misalnya Mau diganti Kosong juga Gak apa-apa Kita kosongin Boleh diganti Boleh juga Enggak Misalnya saya buat Akreditasi Oke Nah, sudah Kalau sudah Saya copy Semuanya Kita copy aja Semuanya Gak masalah Kalau misalnya Ada warnanya Selanjutnya Kita kembali lagi Ke Yang tadi Edit the sidebar Content Kemudian kita pilih HTML Oke Kita pilih HTML Dan kemudian Kita paste aja Nanti kalau teman-teman Untuk DOI Linknya diubah Jadi link DOI Di sini Cari aja di Google Terus gambarnya Masukin lagi ke IMG box Gambar DOI nya Kemudian Garuda Seperti itu Crossrap Seperti itu Nah, kalau sudah Kita update Nah, ini ada gambarnya Kita save Oke Nah, ini akan tampil Akreditasi Sinta 5 Nah, itu sudah Aktif Gambarnya Teman-teman Mungkin dapat Membantu Teman-teman Untuk membuat Desain Seperti Di jurnal Explore Yang saya buat Nah, nanti Pada pertemuan-pertemuan Selanjutnya Saya akan membahas Sisi lain Atau hal-hal lain Mengenai Desain Ataupun Teknik-teknik Menggunakan OJS Open Journal System Yang akan membantu Teman-teman Untuk mengolah Jurnalnya Mungkin itu aja Video kali ini Dan linknya Nanti saya Codingnya Akan saya masukkan Kedalam deskripsi Video Jangan lupa Di download Kalau misalnya Nggak bisa di download Silahkan di komen Saja Biar nanti saya Perbaiki Kita ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Jangan lupa Untuk men-subscribe Youtube channel saya Kemudian Men-share Like Dan meng-comment Dan teman-teman Kalau bermanfaat Bisa follow Instagram saya juga Di Atrobyulendra Terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah men-subscribe